Semoga bisa selalu cantik manfaat bubuk kopi untuk kecantikan satu. Sebagai anti-inflammasi pada kopi. Ada kandungan kafein yang kerap kita manfaatkan sebagai penambah tenaga. Apalagi ketika pagi saat ingin melakukan aktivitas serta di malam hari saat hendak begadang. Yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa kafein pada kopi mengandung anti-inflammasi tinggi. Sehingga sangat berhasil menyingkirkan bengkak dan kemerahan apapun pada kulit wajah. 2. Mencerahkan kulit kafein pada kopi murni juga sangat berguna dalam membuat kulit menjadi lebih cerah. Berkat kafein inilah kulit menjadi lebih sehat juga karena memberikan perlindungan pada kulit dari serangan bakteri, jamur serta virus yang mampu membuat kulit kusam. Kulit yang kusam adalah masalah setiap wanita, maka kopi adalah salah satu solusinya. Anda bisa menyiapkan bubuk kopi murni yang kemudian bisa dicampur bersama dengan garam pada air. Secukupnya, larutan campuran antara kopi murni dan garam Anda bisa gunakan untuk membersihkan atau mencuci. Wajah setiap hari. 3. Mengencangkan kulit-kulit pun dapat dikencangkan hanya dengan menggunakan kopi bubuk murni karena sifatnya yang memang dianggap sebagai pengencang kulit alami. Berkat kafein dan ini tandanya segala bentuk penuaan dini dapat Anda minimalisir. Seperti munculnya garis halus atau kerutan pada wajah. Caranya merawat wajah. Anda bisa memanfaatkan ampas kopi di mana Anda perlu mencampurkannya bersama dengan putih telur. Secukupnya. Aduk-aduk sampai rata dan bisa langsung dioles ke wajah sebagai masker. Diamkan maksimal 15 menit sebelum membilasnya menggunakan air dingin. 4. Sebagai antioksidan kopi sangat kaya akan sifat antioksidan dan justru lebih tinggi daripada sayur. Serta buah, tapi tentunya kopi bubuk murni dan bukannya yang kemasan. Inilah yang menjadi alasan mengapa kopi sangat berguna dalam mengatasi masalah kerusakan kulit. Akibat sinar UV dan juga radikal bebas. 5. Mengurangi risiko kanker kulit karena memiliki kandungan antioksidan. Bahwa kopi murni mampu menurunkan potensi seseorang mengidap kanker kulit. Kopi memberikan perlindungan bagi kulit wajah dengan cara menghambat enzim protein tertentu. Sehingga risiko pertumbuhan kanker dapat berkurang. Itulah mengapa menggunakan masker kopi murni sangat baik untuk kulit. 6. Mengatasi lingkaran hitam bawah mata kurang tidur bisa saja menjadikan mata dikelilingi lingkaran. Hitam di mana ini juga biasanya dialami oleh orang yang terlalu sibuk tanpa beristirahat. Manfaat ampas kopi untuk rambut memang sudah sangat populer. Tapi sebetulnya kopi juga bermanfaat dijadikan masker wajah. Untuk dijadikan masker mata juga sangat efektif. Untuk membuat masker wajah atau masker khusus area mata dengan cara setelah membuat kopi murni. Ambil bagian ampasnya sesuai dengan yang Anda butuhkan lalu oles ke area bawah mata. Tunggulah sekitar 15 menit sebelum Anda memakai air bersih untuk membilas wajah sampai bersih. 7. Melembutkan kulit kopi juga sangat berguna sebagai pelembut kulit alami. Asalkan yang Anda gunakan adalah kopi murni. Kulit wajah Anda akan terasa begitu lembut ketika Anda menggunakan kopi dengan cara Sediakan kopi bubuk 2 sendok makan bersama dengan bubuk kakao atau coklat dengan takaran yang sama. Jangan lupa juga tambahkan 3 sendok makan susu dan juga 1 sendok makan madu. 8. Menyegarkan kulit kopi yang dijadikan masker sangat mampu membuat kulit jauh lebih segar. Yakni dengan membuat es batu dari larutan kopi. Sediakan segelas kopi, lalu larutan tersebut bisa Anda tuang pada catakan es batu. Jangan lupa kemudian masukkan ke dalam kulkas, terutama bagian freezer sampai benar-benar beku. Sesudah membeku, es batu bisa diambil dan digosok-gosokkan ke wajah hingga es batu habis. Barulah Anda boleh membilas wajah menggunakan air biasa. 9. Memperkecil pori-pori kulit sumber ini perlu Anda atasi secepatnya dan dengan kopi. Anda dapat mengatasinya secara alami. Minyak yang berlebih dan juga kotoran mampu menyumbat pori-pori kulit wajah Anda. Jadi, pakailah masker kopi secara rutin demi membuat pori-pori kulit wajah lebih kecil sehingga komedo. Maupun jerawa tak mudah datang. 10. Memudarkan noda hitam pabila Anda dengan mudah berjerawat dan kemudian meninggalkan bekas noda hitam yang menjadikan penampilan Anda kurang maksimal. Kopi murni bisa dijadikan masker wajah sebagai solusi. Sebagai eksfoliator. Noda-noda hitam yang mengganggu apapun penyebabnya bakal teratasi. Terutama bila Anda menggunakan bubuk kopi. Sediakan bubuk kopi beberapa sendok yang bisa dicampurkan dengan baby oil sampai rata. Sesudah menjadi pasta kental. Larutan ini bisa dijadikan masker wajah dengan mengoleskannya ke area wajah sambil memberikan Pijatan lembut. Tunggulah beberapa saat sebelum membilasnya sampai bersih dengan air biasa. 11. Menghilangkan komedo-komedo yang sangat menganggu pada wajah tampaknya memang harus dibasmi. Masalah kecantikan wajah satu ini bisa muncul kapan saja dan dimana saja meskipun lebih sering terdapat pada hidung. Karena kandungan minyak berlebih pada wajah Anda. Hal ini pun bisa terjadi. Jadi gunakan masker yang diambil dari ampas kopi untuk mengatasinya. Lakukan secara rutin. 12. Menghilangkan jerawat facial di salon biasanya adalah solusi tepat bagi yang ingin wajahnya bersih. 13. Dari jerawat maupun komedo. Namun Anda perlu tahu juga apa saja yang menjadi bahaya facial di salon secara sembarangan. Akan jauh lebih aman dan terjamin baiknya ketika Anda menggunakan masker kopi untuk menghilangkan jerawat. Sediakan kopi murni yang diambil bagian ampasnya saja secukupnya. Usapkan ke seluruh wajah secara menyeluruh dan pijat-pijatlah supaya kandungan baik kopi dapat terserap. Tunggu 30 menit sebelum membersihkan wajah dengan air dan sabun pembersih wajah. Untuk hasil optimis, seminggu 3 kali adalah waktu perawatan yang dianjurkan. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.